Ya halo badminton lovers, balik lagi di channel youtube badmintonin dan di video kali ini kita akan membahas 12 merek sepatu badminton terbaik di tahun 2023 teman-teman ya nah oke teman-teman tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya teman-teman ya oke simak video yang sampai selesai agar kalian tidak kehilangan seluruh insightnya teman-teman ya nah oke yang pertama yaitu sepatu Yonex Power Cushion 65Z2 sepatu dari merek perlengkapan olahraga yang identik dengan badminton ini dinilai punya kualitas bagus selain memiliki desain keren sepatu ini dibekali power cushion yang bisa menjamin kenyamanan tumit dan kaki saat melompat hal itu dibuktikan pembulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia asal Jepang yaitu Kento Momota ia menggunakan sepatu ini saat mentas di berbagai ajang kelas dunia pada tahun 2019 hasilnya ia mampu meraih 11 gelar bergensi sepanjang tahun dan membuat rekor baru sebagai pemain dengan gelar terbanyak selama 1 tahun Yonex Power Cushion 65Z2 yang digunakan Momota memiliki warna biru dan hitam sepatu ini ternyata dibekali teknologi mutakhir karena menggunakan material seperti double russell, mesh, hexagrip, sole, power cushion plus power graphic light, round sole, dan synchorfit insole sepatu badminton terbaik ini dibanderol dengan harga 1,7 juta hingga 2,4 juta jika ingin merasakan kenyamanan sepatu yang digunakan Momota ini kalian bisa mencarinya melalui situs resmi Yonex nah itu dia teman-teman ya Yonex Power Cushion buat teman-teman yang pernah pakai sepatu ini silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah teman-teman ya oke, next di posisi kedua ada Yonex Iris 3R produk sepatu badminton terbaik yang satu ini hadir dalam 3 pilihan warna yang menarik karena punya desain dan teknologi yang tak kalah bagus material double russell mesh dikombinasikan dengan durable skin light membuat sepatu badminton terbaik ini nyaman digunakan siapapun karena anti gerah sirkulasi udara bisa keluar masuk melalui pori-pori sehingga buat kaki lebih nyaman saat digunakan selain itu rubber yang dibalut teknologi power cushion sama seperti yang digunakan di Yonex Power Cushion 65Z2 membuat tumit tetap nyaman saat melakukan lompatan dan mencegah cedera memiliki berbagai keunggulan harga sepatu ini juga cukup mahal Yonex Iris 3R dibanderol dengan harga 1,1 hingga 2 juta rupiah teman-teman ya nah oke, buat teman-teman yang pernah pakai sepatu Iris 3R kebetulan aku pribadi pernah pakai sepatu Iris ini teman-teman ya dan memang sangat nyaman membuat permainan kita tuh seolah-olah semakin gesit teman-teman ya nah oke, next di posisi berikutnya posisi ketiga yaitu leaning dual cold 3 IETP 047 kamu juga tak bisa melewatkan leaning dual cold 3 produk ini menghadirkan insole transparan yang bukan hanya nyaman dikenakan namun juga enak dilihat bagian upper sepatunya terbuat dari bahan tekstil dikombinasikan TPU dan kulit sintetis bagian outsole sepatu terbuat dari bahan RB kombinasi EFA dan TPU ada 3 pilihan warna menarik untuk sepatu ini untuk ukurannya ada 39 hingga 45 yang tersedia nah buat teman-teman jika ada yang pernah pakai sepatu tipe ini silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah teman-teman ya oke, next di posisi selanjutnya ada Victor A60 alternatif sepatu badminton terbaik yang bisa kamu pakai adalah Victor A660A sepatu ini merupakan generasi baru dengan bahan elastis hal ini membuat sepatu ini diklaim punya kemampuan rebound 22% dan meredam tekanan 6% pada bagian midsole sepatu ini dilengkapi resilient EFA hingga membuat bentuk sepatu tetap terjaga dan tahan lama hal itu bisa meningkatkan fleksibilitas pengguna sehingga bisa lebih cepat bereaksi saat mengganti arah pergerakan kaki sementara bahan brating yang membuat ventilasi sepatu juga lebih baik agar kaki tetap terasa sejuk saat menggunakan Victor A660A sepatu Victor A660A yang tak kalah nyaman dari Yonex ini dibanderol dengan harga 1 hingga 1,8 juta nah buat teman-teman yang pernah pakai sepatu tipe ini silahkan tinggalkan komentar kalian ya oke next di posisi kelima ada Mizuno Wave Fang Pro Mizuno brand perlengkapan olahraga asal Jepang punya sepatu yang enak untuk digunakan dalam olahraga badminton salah satu yang jadi unggulan adalah Mizuno Wave Fang Pro dilengkapi kulit alami di bagian midsole membuat elastisitas sepatu ini sangat baik siapapun yang menggunakan akan memiliki kontrol maksimum dan meredam guncangan dalam langkah-langkah terjang berkat teknologi Step Duto Mizuno hal itu memungkinkan pengguna bisa bergerak lebih cepat dan dinamis di lapangan walau berbahan kulit sepatu ini punya ventilasi bagus sehingga kaki terasa sejuk produk yang satu ini strukturnya sangat kokoh sehingga kaki tetap nyaman meski memakainya dalam waktu lama jika kalian ingin mendapatkannya kalian harus meroboh kocek sekitar 1,4 sampai 2 juta rupiah nah itu dia teman-teman ya buat teman-teman yang pernah pakai sepatu Mizuno ini silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya oke next di posisi ke enam ada Aztek Disrup Aztek Disrup bisa menjadi salah satu pilihan buat kamu dalam urusan sepatu badminton terbaik sebab sepatu ini ditambahkan material mesh yang bikin kaki jadi lebih adem padat collar yang disematkan di sepatu ini juga membuat kaki penggunanya jadi lebih terlindungi dari cedera buat kenyamanan di atas lapangan dan sole sepatu yang membuat para pengguna tak gampang terpeleset jadi aman banget nih buat dipakai teman-teman Aztek Disrup mulai diburu para pencinta buru tangkis sebab harganya tak terlalu mencekik mulai dari 400 hingga 500 ribuan nah itu dia teman-teman ya buat teman-teman yang pernah pakai sepatu Aztek ini silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya oke next di posisi berikutnya ada Yonex SHB65Z3 mau bergaya seperti Kevin Sanjaya maka kamu wajib menggunakan sepatu Yonex SHB65Z3 atau Z3 sepatu ini memang agak mahal harganya jika berselancar di toko online bisa mencapai 1,7 hingga 2,1 juta namun kualitasnya tak sembarangan sebab Yonex SHB65Z3 memiliki teknologi yang tinggi spesifikasinya cocok buat para pembulu tangkis yang memiliki gaya main cepat makanya Kevin memakai sepatu ini sebab permainannya atraktif dan temponya sangat tinggi nah buat teman-teman yang pernah pakai sepatu kayak gini yang samaan kayak Kevin silahkan tinggalkan komentar kalian ya oke next di posisi ke-8 ada Yonex Hydroforce sepatu badminton terbaik ini memiliki desain yang lebih modern dan futuristik dibanding sepatu-sepatu merek Yonex sebelumnya meski begitu kualitas dan teknologi yang digunakan tetap sama dengan sepatu produksi Yonex lainnya sepatu ini membantu kamu untuk bermain bulu tangki secara lebih stabil selain itu Yonex Hydroforce juga memiliki bagian berbagai varian warna harganya juga tak semahal sepatu-sepatu sebelumnya yaitu dengan rentan harga dari 5.95 hingga 1 jutaan nah buat teman-teman yang pernah pakai sepatu tipe ini silahkan tinggalkan komentar kalian ya oke next di posisi ke-9 ada Yonex Lumio masih dari branch Yonex sepatu badminton ini memiliki ciri khas bagian luar sepatu atau upper menggunakan bahan karet alhasil sepatu ini akan tahan dari berbagai kondisi dan tahan lama dan lebih tahan lama sehingga cocok buat kamu yang mencari sepatu untuk pemakaian jangka panjang dengan warna dan desain elegan sepatu ini bisa dipakai oleh siapapun dan kapanpun tidak hanya ketika bermain badminton tapi juga cocok untuk dipakai jalan, jogging, atau bersantai harga untuk sepasang sepatu ini dibanderol dengan harga sekitar 700-2 jutaan nah buat teman-teman yang pernah pakai sepatu badminton seri ini silahkan tinggalkan komentar kalian ya oke next di posisi ke-10 ada Adidas Adizero Obersal jangan salah merek Adidas juga mengeluarkan sepatu badminton terbaik yang bisa kamu beli Adidas Adizero Obersal adalah sepatu badminton yang ringan dan membantu pergerakan kamu saat bermain badminton bobot yang ringan dan kokoh ini membantu permainan bulu tangkismu akan jauh lebih baik ditambah dengan desain yang modern dan nyentrik membuat penampilanmu saat bermain makin kece harga untuk sepatu ini dimulai dari 1,4 hingga 2,9 juta nah buat teman-teman yang pernah pakai sepatu Adidas ini silahkan tinggalkan komentar kalian ya oke next di posisi selanjutnya di posisi ke-11 ada Leaning Smash Leaning juga terkenal sebagai brand peralatan badminton yang berkualitas tak terkecuali sepatunya Leaning Smash membantu kamu lebih fleksibel untuk bergerak bebas dan optimal saat bermain bulu tangkis dengan teknologi yang dimiliki sepatu ini membuat kakimu tidak merasa berat dan justru membuatnya lebih nyaman harga yang dipatok sekitar 1,3 juta nah buat teman-teman yang pernah pakai sepatu ini silahkan tinggalkan komentar kalian ya oke next di posisi selanjutnya atau di posisi terakhir posisi ke-12 ada Leaning Sonic Boom Leaning, sepatu Leaning berikutnya adalah Leaning Sonic Boom yang memiliki desain unik dan elegan fitur yang menjadi keunggulan sepatu ini adalah Outsoulnya sebab jika dilihat-lihat Outsoul sepatu ini mirip Outsoul pada sepatu basket yang bulky sehingga membantu permainan dalam melakukan lompatan-lompatan namun harga untuk sepatu ini sedikit di atas dari beberapa sepatu yang sudah disebutkan sebelumnya rentan harga sepatu ini mulai dari 1,2 hingga 3,5 juta rupiah wow sangat fantastis teman-teman ya kebetulan aku pernah pakai sepatu tipe ini yaitu Leaning Sonic Boom teman-teman ya memang sangat perfect nah buat teman-teman jika pernah memakai sepatu jenis ini ataupun sepatu-sepatu yang sudah aku sebutkan silahkan tinggalkan pesan dan kesan kalian setelah memakai sepatunya teman-teman ya dan sebutkan kalian nih user apa sih user Leaning atau user Yonex atau user apa teman-teman ya oke teman-teman sampai situ dulu untuk pembahasan video kita kali ini semoga sedikit bermanfaat buat kita semua khususnya badminton lovers dimanapun kalian berada oke saya Abdul Majid dari channel youtube Badminton In pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya salam olahraga selamat menikmati